Oke kan? Saya gak butuh penilaiannya emas Bah, barusan gimana? Katanya minta dinilai Ya setidaknya emas itu ngomongnya diatur ya? Wah, diatur gimana ya biasa Dikira pacarku ngomongnya gak beraturan gitu? Kelakuannya kamu yang gak beraturan ya? Kelakuannya kamu Birlah semua yang terindah Yang ada di dalam dunia ini Berkumpul dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Birlah semua yang tercantik Yang ada di jagad raya ini Bertemu dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Aku yakin kau ada di sana Karena kamu lah salah satunya Aku yakin kau ada di sana Karena kamu lah salah satunya Dinda Tetaplah tersenyum Dinda Tinggalkan segala duka lara Dan hidup masih terbentang Misalah kau risaukan Tetaplah bahagia Loh, Den Fero Oh, Mas Ferry Gimana kabarnya, Mas? Baik, Den Oh, ya Mana, Dik, Karin? Ada di dalam, Den Oh, ya sudah Maksudnya saya panggilin, Den Iya lah Ada kepentingan nih, Mas Oh, ya Tunggu sebentar, Den Oke Cepetan ya, Mas? Iya, Den Gak ada perubahan Lama banget sih, Dik, Karin Mobil gak pernah dicuci Oh, Mas Fero Iya, Neng Iya, Mas Apa, Mas? Oh, kamu pakai baju biasa Loh, kenapa? Karena aku cuma di rumah Gini, Dik Adik, gimana kalau ikut, Mas? Ntar lagi Tapi, karena aku ntar lagi ada acara sama temen Sudahlah Acara temen bisa ditunda dulu Yang penting acara keluarga ini harus diselesaikan Apalagi masalah pekerjaan, Dik Emangnya acara apa sih, Mas? Acara Ih, rapet nih Asistennya saya itu Gak dateng soalnya Sakit katanya Oh, iya, Non Saya jindul, Non Mau beli-beli keluar Oh, iya Hati-hati Iya Oh, iya, Non Dan Belikan Itu, minuman, ya Minuman Ya, biasalah Yang saya suka itu minuman Saya juga titip Titip apa lagi, Don? Terseradah Jus-jus Jus strawberry Oh, jus Berarti minuman biasa Iya Jus strawberry Apanya minuman biasa? Susu kedelai? Susu kedelai Tadi, Semarang minuman Yang aku suka kan? Gimana sih, Mas? Iya, Den Sudah cepetan Oh, iya Buat kamu Oke Buat kamu Itu Salin aja cepetan ya? Jadi harus ngajak aku gitu, Mas 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 sendiri mau rapat Ya udah, aku salin dulu Cepetan ya, Dek Agak lama, gak apa-apa kan? Ini jangan terlalu lama lah Loh Panas Kok di depan ada jambu ya? Sudah, aku Ambil jambu aja dulu Pengen banget jambu ya Tapi gimana cara ngambilnya? Ini jambu merah nih Gak ada Kayu lagi Sudahlah, naik aja Gak apa-apa di rumah sendiri Gak apa-apa di rumah sendiri Kemana deh? Oh, ini jambunya Tinggi Gimana ya? Kayak gini Kita mau kemana? Aduh, capek Tapi kita gak pake masker loh Bentar, bentar Kok ada monyet disini nih? Siapa ya? Gak sopan banget Hei monyet Gak sopan banget Naik-naik Iliat ini rumahnya siapa? Kelakuan kayak gitu Orang desa Dibawa kesini ya kayak gitu Tuh kan, tuh kan, tuh kan Ya tunggu, Mas Ini perumahan mewah ya Bukan tempatnya orang nyari jambu Kayak gitu Malu-maluin aja Ya maaf lah mbak Gak bantu apa gimana? Bentar, bentar Bentar Eh, ini mantanku loh ya Iya, malu-maluin sumpah Vero, Vero Kamu ngapain disini, Vero? Aku pengen jambu aja Nizza, aku pengen jambu aja Wow, pake sepatu Mau minta? Gak, gak level aku makan jambu kayak gitu Mau kemana? Mau pake sepatu kayak gitu? Kaliannya orang desa itu, Mas Apa ini jambu? Beli tuh jambu kristal lah minimal Udah nyolong punya orang Masih kayak gitu Loh, Mas Apa itu, Mas? Wah, ini loh Jambu-jambu yang biasanya itu loh Yang murah itu loh Loh, Mas Mas kayak gak ngeragai saya ya? Oh, Mas kan kayak moyit Coba naikin lagi Paktikin lagi coba Gak Kan kita Saya sama Mas gak kenal kan? Ngapain Mas sampe buang Jambuku Aku naik susah-susah, Mas Ya masalahnya kamu itu malu-maluin Ini perumahan Ini punya orang Kamu gak izin dulu naik-naik kayak gitu Gak sopan Iya Setidaknya hargai aku lah Minta dihargai? Emang kamu kerja apa minta dihargai? Kamu mungkin cuma pembantu disini Kamu minta dihargai ya? Kamu penampilnya oke Tapi kenapa kamu malah menjat jambu kayak gini? Lah, memangnya ada yang salah Mas Dengan Iya salah lah Oh, jangan-jangan dia tuh baru mau ngelamat pekerjaan Lihat aja tuh kayak gitu tuh Mungkin dia tuh pengangguran Terus berhubung dia masih sampe sekarang nganggur Cuman penampilannya aja tuh so-soan Biar orang tuh miranya punya kerja Ya gini aja Kalian itu mau kemana? Gak usah kepo kamu Kenapa yang kamu tanya? Aku sama ini mau kemana? Iya Pokoknya ada apa dengan urusanmu? Kamu itu cuma sebagai monyet Yang sukanya manjat jambunya orang Dia kan mantanku Jadi dia kepo sama kita Gitu Jadi dia manjat jambu Gak Kan aku barusan ngambil jambu Tiba-tiba kalian datang Malah marah-marahin saya Salahnya saya itu apa? Cuma Ngambil jambu Mas, si tanya salahnya apa? Salahnya kami tuh Gak sopan Gak sopan Kamu tau monyet? Hewan monyet kamu tau? Dengerin dulu jangan potong Kamu hewan monyet tau? Ya aku tau kalau monyet Gimana geraknya? Ya gak tau lah Ya gini Eh mas jangan kelewatan ya Mas saya Emang kenyataannya gimana seperti monyet? Saya itu manusia mas Punya sopan santun Gimana? Oke kan? Saya gak butuh penilaiannya mas Wah Barusan gimana? Katanya minta dinilai Ya setidaknya mas itu Ngomongnya diatur ya Wah Diatur gimana ya biasa Dikira pacarku ngomongnya gak beraturan gitu Kelakuannya kamu yang gak beraturan ya Kelakuannya kamu Eh Zah Sudah Cukup Apa? Kita kan sudah-udahan Zah Kenapa kamu masih menghina? Kalau kamu belum move on Ya bilang aja Zah Belum move on katanya Gak mungkin lah Aku sudah dapet pacar kayak gini Ini masa iya aku gak move on Kamu gimana? Kamu belum dapet kerja Sedangkan pacarku ini sudah kerja Oh ya kerja Sudah Memang kalau Jelas apa aku Ngejelasin Perjelas lagi apa gimana? Sudah cukup jelas mas Sudah cukup Ya tapi Kalian Gimana ya Kok kayak gitu etikanya Meskipun kalian sudah bekerja Seharusnya kalian bersyukur Beramal lah ke siapapun gitu Malah drama Emangnya sekarang itu ya Kalau mau Apa ya Kalau mau nyumbang ke orang Kita harus Umuman Siaran Enggak kan? Iya sih Kamu gak usah ngatur Mending Kamu perbaiki hidup kamu Biar kamu Kelakukannya gak Menjat-menjat pohon Kayak gitu Malu Kamu tahu malu kan? Malu Maunya itu gak punya malu Dia gak kira Dia gak kira peka Dia kan cepat Timon Yakipun kamu mau bilang apa Sama dia itu gak kira Gimana ya Gak kira pas Oh iya Kamu emang sudah Ijin sama yang punya rumah ini Kalau kamu ngambil jambu Ya aku izin lah Cuma ngambil jambu Aku bukan pencuri Kalau aku pencuri Punya rumah ini Orang kaya Kamu hati-hati Kamu ngambil jambu Seenaknya Nanti bisa di penjara Cuma gara-gara Kamu jadi maling jambu Oh iya Orang kaya katanya Disini ya Ijin lah Orang kayanya aja Biasa aja Kok kalian itu Orang gak Ya kita lebih kaya lah Kamu emang Ngapain kamu Emangnya kamu tahu Keberadaannya aku Di rumah kamu tahu Ya aku gak ngurus kalian mas Buat apa ngurusin kalian Gini aja Kan kita sudah putus Baik-baik ya 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 setidaknya kita Berteman lah Banyak teman itu Banyak rezeki Mau berteman sama Najis Nah tuh di jis Najis gak mau aku Mau berteman sama monyet Seperti yang monyet itu Eh mas Ngomong dijaga mulai tadi Bilang monyet saya ya Saya juga punya Angga diri mas Kenyataannya gimana mas Kelakuannya tuh gimana Naik-naik Naik Apa jambu Oh jambu ini Ketimbang kamu Naik ya Ketimbang Ini Sudah cukup mas Iya dan jambunya Tadi sudah gajar Iya itu Makan daunnya ada Apa mau ambilkan sisanya ini Ini makan Mas kok mulai tadi Malah melonjak ya Sudah ya Sudah ya Sudah ya Saya cuma Kan gak punya masalah Apalagi gak kenal Sama mas sendiri Mau kenalan Kenapa mas malah Ngompor-ngomporin Mau kenalan silahkan Gak butuh mas Saya gak butuh Sombong Bukannya sombong Mau kenalin sama monyet Ya nah Nanti aku sama dia Ketularan monyet juga Gimana nanti Kalau banyak bulunya disini Ya bukannya sombong Tapi Saya Gak mau berteman Sama orang Seperti mas itu Yang gak punya Ya udah Kalau kamu temenan Sama juga Yang mau temenan Sama kamu Ayo kita berdiam Ya kita Kalau berteman Sama monyet Berarti kita Ketularan monyet juga Jangan sombong-sombong Mas Harta itu Cuma titipan ya Selama masih ada Harta kita bisa Menyembuhkan diri Kamu jangan Mengerti Kamu gak pantas Kamu orang miskin Kamu gak pantas Ngomong kayak gitu Orang kaya katanya Memang Orang kebahagiaan Itu diukur dengan uang Ya iyalah Gak ada uang Gak bahagia Emang kamu Hidup Cuma mau Makan bahagia Tapi Kalau gak ada uang Bahagia terus Gak usah makan nasi Tapi percuma Makan daun jambu Iya tapi percuma Kalau cuma Punya uang Tapi Apa Hatinya aja Kayak gitu Busuk mas Emang tau hatinya ini Kalau busuk Ya busuk lah Dari etikanya Karakternya Apalagi EQnya emas Kayak gitu Pinter sekali Nilai orang Kita dengerin Sabdennya dia gimana Sudah Ayo kita lanjutkan Aku gak butuh sama kalian Mending kalian pergi aja Ayo kita pulang Ngapain lah Dengin monyet hati dia Gak level banget Ayo kita pulang Sore-sore Dibikin emosi Ada mantan Malu-maluin Vero Semoga cepet Dapat kerja ya Punya mantan Seperti dia Sudahlah Aduh Dekarin Lama banget sih Sudah cepet masuk Ke sana Mana Di sana Aku barusan Ketemu sama orang Gak jelas Tung malam Yang hina kakak Masalahnya Masalahnya Cuma kakak Ngembel jambu Tuh Dikira monyet Kakak juga Ngapain Menjat-menjat jambu Kayak gak ada kerjaan Sudah Cepet masuk Tuh Di kiri Aku gak usah bawa apa-apa Gak usah Bila semua yang terindah Yang ada di dalam dunia Ini berkumpul Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat Bersama Bila Semua yang tercantik Yang ada di Jagat Raya Ini Waduh Pesannya yang non ini Gak ada Jus ini Cari kemana ya Mobilnya kok Udah agak ada Ya Mungkin aku kelamaan nih Gara-gara cari jus Mungkin Denvero sama non Sudah jalan Mana pintunya belum gitu Kamu Tak salah satunya Dinda Tetaplah terkenyum Dinda Ini ajak jalan-jalan Kemana sih Katanya Itu Jalan-jalan ke tempat makan Tapi ini kok Aku malah makan nangis Enggak tau Loh 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 Wih Masihnya gak ada loh Kamu ini apa sih Mau jalan-jalan Tapi gak siap Kayak gini Lah Aku kan gak tau Loh Kayak gini Ya iyalah Bensinya habis Coba Tuh kan Bensinya habis Kamu ya apa sih Ini jalannya sepi loh Ya aku lupa Barusan Gimana aku malu nih Dilatin banyak orang nih Ya mau gimana lagi Ya Pasti kita kena azab Gara-gara Orangan tadi tuh Gara-gara si Vero Bensinya kita gak habis Kayak gini Ya mungkin Ya mungkin Mungkin gara-gara Aku ngatain mau jadi ya Ya itu Kamu sih kalo ngomong Ya apa ya Mas gimana ini Kok malah tanya ke aku Seharusnya tuh Kamu Sebagai lelaki tuh Kamu yang memberi saran Jangan aku Aku nih Disini cuman diajak Gak dikasih makan Malah ininya mati lagi Ya kan Ini rencana kan Jalan terus itu Selesai itu Kan makan Terus Lek kayak gini kan Abis bensinya Mau makan gimana Mau makan angin disini Ya aku gak mau tau Pokoknya kamu harus Dapet bensin sekarang juga Mau kamu jalan jasih Atau gimana Aku mau deket disini Aku gak mau jalan Lah Kan sini jauh Jalannya sepi kayak gini Mana ada Daerah sini Pembensin Ya kamu carilah usaha Gimana kalau kita Apa ya Dorong bareng Dorong bareng Dorong bareng Gak mau Gimana ini ceritanya nih Kalau dorong bareng Aku gak mau disana Kamu udah jalan kaki Aku yang dorong ya Gimana Ikutin Gak mau aku jalan kaki Gak level Tadi aja aku sudah Nganungan orang kayak gitu Kalau ketahuan Fero Aku gimana Malu aku gak mau Bersambungan orang kayak gini Berkumpul dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Bersambungan orang kayak gini Ini apa lagi mobil di belakang Bersambungan orang kayak gini Jangan raya ini Bersambungan orang kayak gini Sudah 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 tunggu sini Tunggu dia keluar Emangnya dia siapa Kamu tunggu sini aja Gak mau Dari sana Iya aku aja Eh mas ngapain Kamu sampai ngelaksun kayak gitu Iya enggak Kenapa motornya Sini sini Loh ini Kamu mau kemana Motornya bagus ya Iya ini Ini gak ada bensin Aku boleh minta tolong Gak itu loh Belikan itu bensin dulu Minta tolong Iya betul Aku di sini gak ada yang kenal Motornya siapa Iya motornya Motornya masnya Kenapa habisan bensin mas Iya tadi tuh Lupa yang mau ngisi Soalnya pom tuh rame banget Oh Pomnya rame ya Gak punya uang Apa pomnya yang rame Iya bukan gitu Memang beneran Tadi pom bensin rame Kok ini aku jalan-jalan Tapi berhubung Bensin abis ya gak bisa Terus Minta tolong Minta tolong Ih jangan gitu lah Aku malu Gimana lagi Kamu jangan bimsi Kita disini gak ada yang kenal Kita mau minta tolong Sama siapa lagi Tunggu Zia Kamu minta tolong Kamu tadi bilang Saya monyet Masnya bilang saya monyet Gak malu kalian berdua Minta tolong sama monyet Oke yaudah kita minta maaf Kita tapi hilang soalnya kita Ya bu kok maaf deh Kalau minta maaf itu Ujung tombaknya orang yang bersalah Enak aja ya Cuma ujung-ujungnya Minta maaf terus Ya mau gimana lagi mas Kita disini Kehabisan bensin Terus gak ada kita Gak ada yang kenal disini mas Gak usah kayak gitu 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 mas Biasa aja kayak yang tadi itu Gimana gayanya Kayak monyet Katanya kayak gini Kayak gini Gak usah mas-mas Kita sudah kenal mulai dulu Gak usah sungka Menghormati Aku gak bilang jadi bos Ya tapi aku cuman minta tolong Sekali ini aja Minta tolongnya aku Mau belikan bensin Bercuma aku Nolongin orang yang gak punya Etika Masa mulai tadi Aku dibilang monyet Penampilannya aku kayak gini Gak usah Minta maaf Sekali lagi Saya sebagai Bacaan nya dia Saya minta maaf mas Mas sudah minta maaf Mas kurang apa lagi Nah terus Tadi yang disombongkan kalian apa Cuma motor kayak gini Kalau dibandingkan dengan motorku Memang motorku Gak semahal yang Lain-lain Tapi alhamdulillah Aku punya Roda empat Kamu punya roda dua aja Sudah dorong motornya Apalagi punya roda empat kamu Kalau minta tolong Aku gak bisa nolongin Kalau aku Kalau aku sudah maafin kalian Aku bukan orang pendendam Ya terus kita harus gimana Biar kita bisa ditolong Aku gak bisa nolong Ya terpaksa kalian dorong aja ya Biar kalian bisa Tolonglah mas Jangan gitu Kita kan sesama manusia Harus tolong Lah betul mas Kita sesama manusia Harus saling menolong Tapi Menolong sama orang yang baik Saya bukan orang baik mas Ketika ada orang baik Saya akan lebih baik Kalau ketika ada orang jahat Memang pantas mau ditolong Gak pantas kan Yaudah Kalau memang Kamu gak menolong kita Gak apa Cuman Biar kan Semua ini biar Jadi pembelajaran Buat kalian Jangan semenang-menangnya Menghina orang lain Lihat dulu Maupun dia miskin Dia kaya Hormatilah dia Dia juga Manusia juga Punya perasaan Punya hati Sama seperti kalian berdua Punya hati Semisal kalian Ada di posisiku tadi Gimana Perasaannya Aku ngambil jambu Dibuang sama masnya Mulai sekarang kalian Cuma Nunduk Minta maaf ya Memang minta maaf Itu senjata Empunya kalian Ya kita kan salah Kita mau gimana lagi Kalau sudah minta maaf Berarti Tandanya kita ngalah Ya ngalah Sudah aku gak ada Waktu buat kalian Aku lebih baik Ke kantor aja Oh ya itu Di dalam siapa itu Istrinya kami Oh bukannya Sudah aku panggil dulu ya Rin Dekarin Coba keluar dulu deh Memang kamu punya adik Punya lah Tadi itu rumahnya Adikku Adik ponakan nih Oh ya aku kenal Mas kenapa Emang dia tetangga aku Kamu kenal ke Mbak ini Ya kenal banget lah Mas ini kan rumahnya Di belakang rumahku Oh di belakangnya rumahmu Ya emang kenapa Ada masalah apa Sama Mbak Faiza Ya tadi aku yang Ceritain ke kamu itu Dek Oh yang masalah jambu itu Betul Mbak Faiza ngapain Ngejek masnya Aku kayak gitu Mantatku deh Dia iri Aku dikira monyet Masnya deh Oh iri Soalnya mungkin mas Juro Soalnya naik mobil Dia kan cuma naik motor Mas Ya enggak Rin Kita cuma mau minta tolong aja Soalnya mau motor kita Minta tolong Sudah ngehina masku Terus mau minta tolong Ke masku Gak malu mbak Harga dirinya ditaruh dimana Ya gimana lagi Kita disini Belajarin keminal Ya sudah Sudah lama saya mas Kita sudah hampir telat loh Katanya mas Juro Jam 3 Ya sudah Kalian nikmati aja Darungnya ya Lain kali Jangan menghina Orang ya Iya mas Saya sekali lagi Minta maaf Sebesar-besarnya Kalau emang ada Kata tutur Bicara saya Ada yang salah Mohon dimaafin Aku sudah maafin mas Aku bukan pendendam orangnya Meskipun dia mantanku Dia ngehina aku Gak masalah mas Yang penting Aku kerja sendiri Gak ngampung sama mantan Ya Aku pamit ya Iya mas Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Aku yakin kau ada disana Karena kamu Tidak salah satunya Aku yakin kau ada disana Karena kamu Tidak salah satunya Dinda Tetaplah tersenyum Dinda Tinggalkan segala duka lara Jangan hidup masih terbentang Musalah kau risaukan Tetaplah bahagia Dinda Meski hidup jadah sempurna Tetaplah bahagia Dinda